Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini akan membahas program bantuan Facebook terhadap usaha-usaha bisnis anda jadi nanti kita buka linknya disitu ada program pemberian bantuan untuk bisnis kecil jadi program ini untuk membantu perusahaan usaha yang terkena tanpa kofit baik jadi jualannya berkurang ataupun jadi penjualannya berkurang dan bisa memphk karyawan saya tujuannya agar tenaga kerja tetap bertahan kemudian meringankan biaya sewa dan operasional terus kemudian mendukung komunitas sekitar maksudnya dengan bantuan ini berharapnya bisa membuka lapan kerja syarat-syaratnya itu adalah memiliki dua sampai lima puluh karyawan kemudian berdampak kofit terus lokasinya di Indonesia ya kita kita terus kemudian pilih Indonesia lalu Hai disini salat-salat yang salah rincinya itu adalah memiliki akta pendirian entitas bisnis Anda jadi harus punya akta pendirian Oh ya sebelumnya yang dibantu sekitar 400 pengusaha total bantuan per orang 31 juta 19 juta dalam bentuk tunai dan 11 juta dalam bentuk kredit iklan opsional dari Facebook dibantu periklanan syarat yang pertama adalah akta pendirian yang kedua akta perubahan terakhir dilampirkan jika ada yang ketiga tanda dokter perusahaan GDP atau bisa menggunakan NIP nomor induk berusaha lalu kemudian selanjutnya untuk mendaftar kita lanjut klik di bawah jadi Facebook berkata sama dengan Godera sebagai penyeleksi sebagai penyeleksi pengusaha yang akan mendapat bantuan program dana bantuan kalau mendaftar kita masukkan email kita yang aktif jadi nanti akan ada pemberitahuan lewat email untuk aktifasi Hai tadi Facebook itu menyiapkan dana sekitar 12,5 miliar dibagikan kepada 400 pengusaha satu orang lewat 31 juta minimal memiliki dua karyawan maksimal 50 karyawan per tanggal 1 Januari 2020 pusat telah berjalan lebih dari satu tahun dan mengalami dampak covid yang dimaksimalkan daerah Jakarta Jabodetabek pendaftaran antara tanggal 6 Oktober sampai tanggal 19 Oktober silakan bagi teman-teman yang sudah memiliki aktor pendirian memiliki TDP atau NIP bisa mendaftar nanti disana akan mengisi data biasa KTP terus alasan berkena dampak alasan dampaknya kenapa terus kemudian uangnya apabila mendapat bantuan untuk digunakan seperti apa dan manfaat untuk orang di sekitar anda demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati